Intro Halo Sobat Bekawan, kembali lagi bersama kami di Tech Talk BRK Podcast Kali ini bersama saya Windy Dan hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang menarik Yaitu UI UX Design Barang narasumber kita, Pak Serik Beliau merupakan seorang UI UX Designer Halo Mas Erick, apa kabar? Halo Mas Windy, apa kabar juga nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Mas Mungkin silahkan perkenalkan diri dulu Mas Erick Oke, saya Erick Seperti yang disebut Mas Windy tadi Saya itu di BRK Hardai Perkasa sebagai UI UX Designer Semenjak dari 2017 Mungkin kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan Sobat Bekawan Apa sih UI UX itu secara umum ya? Oke, bisa kita mulai Mas? Saya langsung aja ya Apa sih sebenarnya UI UX Designer? Mungkin Sobat Bekawan yang bukan dari kalangan teknologi Bingung nih Karena namanya cukup unique juga U slash UX Kalau orang awam mungkin ngeliat title job UI slash UX itu Agak aneh ya Kenapa kok UI ada garis miring lagi Terus baru UX Designer Ini pekerjaannya apa sih? Mungkin itu ya teman-teman Sobat Bekawan Dari bahasa sendiri UI itu kan Kepanjangannya adalah user interface Sementara UX sendiri itu adalah user experience Dari namanya akan kelihatan tuh teman-teman Sobat Bekawan yang mungkin sering menggunakan aplikasi OJOL Entah itu Gojek atau yang lainnya Atau aplikasi di HP-nya Sering tuh ngeliat tampilannya Nah itu adalah kerjaannya UI UX Designer sebenarnya Bukan hanya tampilan tapi lebih ke secara flow dari seluruh aplikasi Saya mungkin jelasin dulu kali ya UI itu spesifiknya apa Atau UX Lebih bagus mungkin satu-satu dulu Kita mulai mungkin dari user interface Sobat Bekawan mungkin ada yang pernah dengar user interface Bagi yang sering pakai aplikasi online Seperti OJOL atau semua aplikasi yang di HP lah UI itu adalah desain dari tampilan dari sebuah aplikasi Kalau Sobat Bekawan melihat ada ikonnya Ada warna tertentu, bentuk dari button, desain secara layout Nah secara simple itu adalah user interface design Oh dari sisi tampilan ya mas ya Betul, kalau UI lebih ke tampilan Nah lalu UX itu apa, user experience itu apa Kalau user experience lebih ke belakangnya nih Maksudnya di belakangnya itu adalah Secara flow, mulai dari login, transaksi yang dilakukan Lalu seberapa mudah aplikasi itu digunakan Dan ada joke sedikit lucu sih dari Ya boleh, apa teman mas UI UX yang baik itu usernya gak akan sadar dia menggunakan aplikasi itu secara mudah Oke Jadi gini, kita kalau pakai aplikasi OJEC online Pernah mikir gak atau mencari cara penggunaannya? Ya benar juga sih Benar juga sih, udah langsung aja ya Itu adalah salah satu ciri sebuah UI UX yang berhasil Oke tanpa kita sadari ya Betul Berarti ternyata ada peran UX designer ya UX dan dibantu oleh UI Untuk penjelasan singkatnya seperti itu Nanti mungkin saya akan lebih dalam menjelaskan Oke oke Nah tadi kan saya sempat bingung tuh Kenapa ada slash ya Berarti ada dua bidang atau gimana mas? Betul mas Jadi UI sini user interface itu sendiri Sebenarnya berbeda dari user experience Secara flow juga Yang dilakukan pertama kali sebelum aplikasi itu didesain Adalah tugas user experience designer Untuk menentukan flow dari awal sampai akhir sebuah aplikasi Setelah itu baru diserahkan kepada user interface designer Untuk membuat mulai dari icon, pemilihan warna, tampilan Urutannya kurang lebih seperti itu sih Berarti pola kerjanya itu dimulai dari UX dulu Betul Setelah itu diserahkan ke UI Atau dua-duanya bisa sekaligus bisa gak mas? Tergantung Tergantung Contohnya Tergantung dari requirement sebenarnya Jika itu aplikasi yang dibuat dari awal UX dulu pasti UX dulu ya Lebih dulu pasti UX Kurang lebih mungkin itu kayak sketsa kasar ya kali ya Kalau bisa dibilang begitu gak mas? Sketsa kasar gak salah sih kalau disebut Itu adalah sketsa kasar tapi sketsa kasar itu adalah hasil akhir dari pekerjaan UX designer Kalau sepuluhnya ini panjang banget mas Kalau kita mau ikutin Ya berarti ini mungkin yang saya tangkap ya Itu dia mendesain Maksudnya merancang sebuah desain untuk kebutuhan aplikasi Atau website Betul Nah itu artinya kan ngedesain ya mas Mirip-mirip Sama gak sama desain grafis? Hmm Nih banyak teman-teman mungkin Termasuk sebuah berkawan juga ya Yang menganggap Grafik designer Atau Apa ya Designer lah Kata kasarnya Itu sama aja sama UI UX designer Sama-sama di depan Komputer Sama-sama ngedesain Tapi Ada satu hal yang Bener-bener Membuat itu menjadi Perbedaan mendasar di antara kedua bidang ini Apa itu mas? Mungkin saya ceritasi dikit dulu ya Ya boleh silahkan Kalau kita ngomong graphic designer Sebelum jadi UI UX designer saya Desain grafis dulu Desain grafis dulu Mungkin itu yang jadi dasar kuat Buat saya untuk jadi UI UX designer Nah Kalau ditanya Bedanya apa sih graphic designer Sama UI UX designer? Produk akhir yang dihasilkan Outputnya Outputnya Mungkin sobat per kawan Pernah ngeliat logo Desain logo Pernah tau mungkin Terus apalagi ya Brosur Atau Instagram feed Ya Nah itu adalah hasil akhir dari Anak-anak graphic designer biasanya Oke Gitu Sementara Kalau Hasil akhir dari UI UX designer itu Adalah Aplikasi Aplikasi yang Penggunaannya mudah Nyaman digunakan Tidak membuat Tidak membuat masalah baru gitu misalnya Seperti yang kita ketahui kan Sebelum ada ojol atau ojek online Itu Kita kan harus Kepangkalan ojek untuk memakai Oh maksudnya Mendapatkan jasa Manual Secara manual Bagi sebagian orang itu akan sangat merepotkan Begitu dibuat sebuah aplikasi yang namanya ojek online ini Permasalahan itu kan hilang Oke Kalau mas mungkin sadar Kesini-kesini tuh orang mulai Apa Bergeser tuh kebiasaannya Iya Iya Bener-bener Yang tadinya mungkin kalau mau makan Harus keluar dulu Keluarung dulu Atau rumah makan Nah itu kan Secara Secara habit udah ngerubah Dan mempermudah Sebenernya Iya sih Saya sendiri juga sih Kadang dari kamar udah pesan Makan Iya sama Dan itu Sadar atau gak sadar Ngerubah Habits Dari user Oke Itu Yang tadi Apa Mungkin sekarang karena itu ada istilah kaum merubahan itu ya Jadi Gak perlu keluar Kita bisa pesan Ya Gitulah Sebenernya Apa ya Kalau saya bisa sebutkan adalah Tugas dari UI UX sebenernya Oke Berarti tadi UI Itu mirip-mirip dengan desain grafis ya Betul Ya mas Outputnya itu Kalau untuk desain grafis kan dia bisa Media cetakan ya mas Betul Betul banget Nah kalau untuk yang UI bisa kita bilang Itu outputnya pasti digital gitu Pasti digital Oh pasti digital Nah untuk toolsnya sendiri gimana mas Oke untuk toolsnya Nah ini juga nih yang sebenernya membedakan Antara Graphic Designer sama UI UX Designer Sobat berkawan Jadi Kalau Desain grafis Itu sudah sangat umum ya Yang Dengan produk namanya Adobe Adobe By Photoshop Oke Illustrator Mungkin ada lagi Corel Draw ya Mungkin Mas Bindi pernah pakai itu Ya 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 pernah sih dulu Corel Draw Kalau Mirip-mirip ilustrator bukan mas Ya betul Nah itu kan adalah tools-tools yang biasa digunakan oleh Graphic Designer Sementara kalau kita berbicara masalah UI UX Designer Ini agak beda nih Geser sedikit Kalau di Adobe ada namanya Adobe XD Itu khusus untuk pembuatan desain user interface Nah kita mulai dari user interface dulu ya Mungkin yang paling gampang itu Lalu kalau yang sekarang Sangat terkenal itu Untuk aplikasi user interface itu Mungkin pernah dengar Figma Mas Figma Itu tools ya Mas Belum sih Atau mungkin sobat perkawan pernah dengar Figma Yang baru saja di adopt sama Adobe juga Nah itu agak Kita agak ini sih Begitu di adopt sama Adobe itu Oke Jadi untuk menjadi seorang UI itu Menggunakan tools yang digunakan tools Corel Apa nih Desain grafis Itu bisa ya Sebenarnya bisa Karena jujur aja awal-awal saya Mulai dari UI UX itu Yang saya pakai itu Photoshop Oh Photoshop Ada Photoshop Cuman susahnya minta ampun Kenapa saya bilang susah Kita tidak didukung untuk aset yang banyak Kan harus mencari sendiri tuh Kalau di Adobe Photoshop Walaupun ada biasanya berbayar Beda sama yang tools yang sekarang banyak di pasaran Yang khusus memang untuk UI UX Seperti Figma Terus kalau di produk iOS Terus itu ada namanya Sketch Itu mereka benar-benar menyediakan Aset yang banyak sekali Untuk mendukung user interface design Oke Sorry Tadi mas Eric bilang Itu ada dua bidang ya UI dan UX Nah yang Sigma Sorry Sigma ya nama programnya tadi Figma Fanta Oh Figma Oke Itu untuk UI kah Atau UX Sebenarnya tergantung penggunaan sih Tim dari UX itu kan hasil akhirnya adalah sketch-ah-kasar Atau wireframe ya Kalau kita menyebutnya Nah Biasanya Mereka juga menggunakan Figma Untuk membuat wireframe itu Tapi kalau untuk tools yang dipakai oleh user experience designer Yang tidak dipakai oleh user interface designer Ada Ada apa itu mas? Umum sih kalau ini Salah satunya adalah Google Form yang paling gampang Oke oke Saya denger ya Mungkin saya Mungkin saya sampaikan sedikit tentang UX ya Secara flownya secara simpel aja User experience itu adalah Proses pertama sebelum pembuatan aplikasi Mereka itu tugasnya melakukan riset Riset disini adalah tujuannya agar Didapatkan desain kasar yang sesuai dengan kebutuhan dari user Oke Desainnya itu sendiri Ada beberapa Mereka akan User experience itu akan melakukan berbagai macam tes Berbagai macam riset disitu Di antaranya riset Yang paling sering saya lakukan adalah riset secara secondary ya Maksudnya secondary disini Saya mengambil dari internet Dari Atau teman-teman yang sudah punya pengalaman di Aplikasi yang akan saya buat Saya lakukan wawancara disitu Butuhnya seperti apa sih Kesulitannya dimana sih Pain poinnya apa aja sih Permasalahan yang harus diselesaikan apa Nah dari situ UX akan meng Apa Kalau ditanya toolsnya Bisa macam-macam Banyak ya Sekedar kertas aja cukup sebenarnya Oke Itu sorry itu untuk UX UX Atau Kalau memang harus melakukan testing Dia akan membuat Tanya jawab dan lain-lainnya Nah itu Bentuknya Bisa google form Atau Yang lebih Lebih oke lagi tuh Ya minta bantuan developer untuk Buatin Angket dan lain-lain sebagainya Oke setelah proses itu jadi Baru bisa diteruskan oleh UI Mungkin dari sisi tampilannya Light outnya Warnanya Oh begitu ya Betul Nah dari situ kan Terbentuk lah Kita nyebutnya wireframe ya Wireframe itu Ya kayak coretan sih Ini Ini nanti search bar nya disini Nah lalu button nya seperti ini Warna yang dipakai ini Setelah itu ada Jadi itu requirement dasar dari UX Diserahkan ke user Interface design Nah dari situ Mulai tuh dibuat Kalau kita nyebutnya mockup ya Iya mockup Mockup Bentuk aplikasi Jadi sesungguhnya Secara desain tentunya Setelah dari situ Diproses sampai akhirnya nanti Dibuatlah sebuah prototype Oke Mungkin sobat berkawan Penasaran apa sih Maksudnya prototype Boleh Kalau prototype yang Di dunia UI UX disini Yang dimaksud adalah Aplikasi jadi Tetapi Tidak ada data Di dalamnya Lebih seperti Apa ya Kayak dummy product mungkin Oh iya bener Oh dummy product Paling gampang mungkin Untuk dipahami itu ya Dummy product Iya Jadi kalau Kalau kita ke counter HP Mungkin ngeliatnya HP yang Gak bisa dipapai Cuma casingnya doang Iya itu Gak ada datanya Cuma tampilan doang Gak tampilan doang Kurang lebih seperti itu Yang hasil akhir dari UI UX designer Prototype nya Jadi kita lakukan tes Itu sorry Prototype nya itu Kita bisa akses Di semua orang Atau Dia bisa di Apa namanya Bisa di upload Ke internet Atau gimana Biasanya Kalau Saya pribadi sih Saya kan menggunakan Figma disini Di Figma itu Prototype itu Bisa kita sharing ke Siapa aja sebenarnya Termasuk ke user Atau ke Teman-teman Atau ke tim Untuk Gunanya apa Tujuannya untuk Mengetes Apakah ini Desain ini bisa dibuat Atau gak Pertama itu Kedua adalah Apakah flow nya sudah Sesuai dengan Kebutuhan dari user Ini yang paling penting sih Kenapa Karena Tujuan kita Buat aplikasi Adalah Untuk mengatasi Kesulitan yang Dialamnya User itu sendiri kan Nah Kalau itu Tidak terpenuhi Kan Berarti Tujuannya tidak Tercapai Makanya Cukup keren juga ya Aplikasi Figma tadi itu Jadi Selawal Si user bisa Ngerasakan Aplikasi Atau website tersebut Udah jadi Tapi sebenarnya Itu masih Dummy Nah Saya penasaran juga nih mas Untuk proyek Yang Misalnya Seandainya ada Kerja UI UX Itu kan outputnya Mas bilang tadi Aplikasi Atau website Nah Siapa aja Terlibat di dalamnya Maksudnya Apakah UI UX aja Itu udah jadi Aplikasi Atau gimana Ya ini berarti Sebenarnya Kalau proses Berarti kan ini proses Dari awal Sampai akhir ya mas Kalau ini Melibatkan banyak orang Pastinya Tidak bisa UX sendiri Atau developer sendiri Pun tidak bisa Gitu kan Makanya Kalau dirunut dari awal Itu Saya cut dari Pertama diterima Sama UI UX Designer ya Nah Di UI UX Designer Di dunia UI UX Itu ada Profesi namanya Product Designer Dan Product Owner Oke Requirement dari sebuah Aplikasi Kita dapatkan Dari Product Owner Hanya saja Dari Product Owner ini Requirementnya Kadang-kadang Tidak sesuai Dengan kebutuhan Dia sendiri Bukan jadi Rahasia umum ya Orang yang pengen Sebuah aplikasi Tapi dia gak tau Aplikasinya Bentuknya seperti apa Oke Yang penting dia mau jadi Betul Itu sering banget Kejadian seperti itu Nah tugas dari Product Designer Adalah menerjemahkan Requirement yang Mereka butuhkan Ya ini Product Owner Butuhkan Menjadi Apa ya Data yang sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Sebenarnya mereka butuhkan Oke Dan disitulah Sebenarnya tugas dari UX Designer Oke Berarti step awal nih UX dulu Betul Begitu Product Designer Memberikan list Dari requirement Produknya UX mulai bekerja tuh Melakukan riset User interview Terus ada usability testing Dan lain-lain Oh itu Yang Mas Eric bilang tadi Itu kenapa Sketsa kasar dulu Karena UX dulu Nah selanjutnya Kemana mas Nah Setelah proses Dari UX selesai Ini kan akan terbentuk Sebuah wireframe Biasanya UX Designer Akan terus Tektokan dengan Product Designer nih Oke Kira-kira seperti ini enggak Flow-nya Kira-kira Fieldnya Butuhnya ini Ini atau bukan Gitu Itu akan lama tuh Biasanya paling lama Malah justru di UX Researcher-nya Oke Ini profesi baru lagi nih UX Researcher Dia ngereset Semua kebutuhan Flow dan Kalau kita itu Ada database-nya Ada table-table-nya Dibutuhkan apa aja Setelah ini ready Diajukan ke Product Owner tadi Oke Kurang lebih kayak gini Pak atau Flow-nya sudah benar Lalu Next step-nya ke UI ya Iya Oh Oke Itu selesai Flow-nya Kita lanjut ke Masuk Ke user interface design Biasanya kan Setiap product owner Punya Detail Untuk warna Yang mereka Suka Atau logo Yang mereka Punya Dari perusahaan Atau dari aplikasi Nah Ini tugasnya User interface nih Untuk memilih Warna yang sesuai Mengaplikan Mengaplikasikan Logonya Di aplikasinya Di desainnya Nah itu Sudah jadi ranahnya User interface designer Ya bisa dibilang Kayak Desain grafis Bisa gak sih Mas Karena di Desain grafis Saya rasa kayak Ada juga Pemilihan warna yang Cocok mana Untuk bisnis tersebut Terus Tipe phone yang Bagus Yang cocok dengan Bisnis itu Bisa dibilang gitu sih mas Jadi UI interface design Itu lebih Bisa disebut dengan Grafik designer nya UI UX Oke Itu kurang lebih Cuman mereka Bedanya dari Grafik designer Kalau grafik designer kan Mungkin kalau buat Brosur ukurannya Ada empat Ada empat Nah kalau Di user interface Itu kan Mau dilihat nih Ini aplikasi Jalannya dimana Oh berarti Ada aturan khusus Untuk UI ya mas Ya Maksudnya UI User interface ini Dia mesti Memahami Light out Dari Aplikasi tersebut Oke Ini ada sedikit Informasi buat Teman-teman Berkawan Bedanya Bedanya Grafik designer Dan User interface designer Ini Kalau grafik designer Mungkin kalau Ukuran Gak terlalu banyak Berubah ya Ya Kalau cetak Empat Ya udah Segitu aja gitu kan Kalaupun ada perubahan Paling A5 Dan itu udah fix Selama bertahun-tahun ya Bedanya sama UI UX designer Itu ukuran gadget Selalu berubah Ya Resolusinya ya Baik itu resolusi Tingkat Kepadatan DPI nya Itu harus dipertimbangkan Karena Begitu desain Sudah dibuat Ada gadget Baru masuk Dengan ukuran yang beda Kayak iPhone yang baru Itu kan ukurannya beda Itu Sudah tugas user interface Untuk Menyesuaikan Dan Kayak Responsive design Gitu ya Betul bentuk Like out Website Sorry Handphone Masing-masing ya Kayak misalnya Dari portrait ke landscape Diperlukan gak Ya Atau Mau di lock Di portrait Nah itu harus dipikirin juga Lalu Posisinya Yang mungkin yang tadinya Mungkin yang tadinya Kita Bicara slide-slide Di dalam Apa ya Kayak misalnya Di marketplace itu kan Banyak slide-slide itu Yang tadinya Mungkin cukup Untuk dua slide Tapi begitu Di desain yang baru Di Apa Di gadget yang baru Dibuka Kok Cuma satu ya Cukupnya gitu Atau Kok kurang ya gitu Nah Itu tuh yang Kadang-kadang Teman-teman dari UI designer tuh ya Ngeluh ini Waduh ini kok Keluar lagi sih Ukurannya beda lagi Natur lagi gitu Tapi ya itu tantangannya Disitu Tantangannya disitu Nah kalau boleh tau nih mas Proyek apa sih Yang paling menantang Yang pernah Mas Heri Kerjakan Kalau paling menantang Ini Agak banyak ya sebenernya Semua proyek itu Sebenernya Selalu menantang ya Karena Pasti ada Pain point yang Harus kita lewatin gitu Ada Hal-hal yang Pasti sulit Tapi Kalau ditanya Selama di BRK Proyek terakhir Yang saya kerjakan Yang paling Menurut saya paling Wah ini Wah ini Gila banget nih Wah keren banget nih Itu adalah Proyek data quality Proyek data quality Data quality Dan itu Saya ingat banget Perubahan totalitas Dari flow Pengerjaan aplikasi Di BRK Baru di Data quality Setau saya ya Baru di data quality Ada pergeseran Dari yang tadinya Object oriented programming Jadi fokus ke Desain dulu Oke Jadi Desain dulu Dirapikan Diperbaiki Semuanya sampai sempurna Baru masuk ke Proses development Nah itu baru Di data quality Dan Dan tantangannya Yang Apa ya Yang membuat saya Tertantang gitu Data quality ini Akan jadi Apa ya One stop application Buat BRK Oke Menarik sekali Mungkin kalau sekarang Baru kelihatan Untuk keperluan sales Finance Bahkan belum sepenuhnya Di data quality Nanti semuanya itu Akan terintegrated Oke Itu Itu portal yang kita Akses hari-hari ya Di kantor Bukan portal Aplikasi Oh aplikasi baru Aplikasi Yang nantinya Ada beberapa Aplikasi yang Berbayar di Di BRK Yang dipakai Itu akan Di cut off Karena kita Membuat Akan menggunakan Data quality itu Termasuk Untuk Control project Maintenance Finance Di BRK Nanti akan Fokus ke sana Semua Jadi Ini akan Kedepannya Akan sangat berguna Untuk evaluasi Pastinya Yang tadinya Mungkin Kita gak tahu nih Data dari sales Data dari finance Itu kan beda-beda ya Tablenya mungkin beda Dan Dan gak bisa disatuin gitu Repot untuk menyatukannya Nah Di data quality ini Diusahakan Itu semua terintegrasi Jadi satu pintu semuanya Untuk Nantinya Reportnya itu Akan mempermudah Bagi Rapi Rapi Interstruktur Semuanya Untuk BOD Untuk evaluasi Atau untuk Sekedar Oh produk A Ini Lagi trend Misalnya kan Ini selama berapa tahun Peningkat Mengalami peningkatan Penggunaannya Nah itu kan Akan Mempengaruhi Ke Target-target Tim dari BOD Atau Dari sales Kedepannya kan Nah itu sih Yang bikin saya Semangat banget Buat ngerjain Data quality Keren-keren sih Menarik sih mas Oh iya sorry Saya mau balik lagi nih mas Yes Ke pertanyaan awal tadi Soal Saya masih penasaran Untuk Menjadi UI UX itu Bagus Dari background apa sih Maksudnya Lebih prefernya Masuknya Mulai mungkin Mas Eric Tadi kan dari Desain grafis tuh Apakah Semua desain grafis Bisa menjadi UI UX Ataukah Background lain Bisa jadi Seorang UI UX Kalau menurut mas Windy sendiri Gimana Kalau saya denger dari tadi Seru sih Kayaknya Karena mungkin saya pernah Ada Basic Desain grafis sedikit ya Dan mas Eric bilang Tadi tuh Seru juga Kayak User Experience nya itu Kayak Kita gak sadar deh Ternyata begitu Kita menggunakan handphone Itu ada Ada flow nya Misalnya contohnya Kayak Mas Eric bilang Online store lah mungkin Itu Semua terstruktur Dan kita gak sadar Jadi pas mas Eric cerita tadi Kayaknya seru Dan mungkin Saya lebih tertariknya Tadi di UI nya Karena mungkin Ada basic sedikit nih Desain grafis Gimana tuh mas Kira-kira Oke Sebenernya Kalau ditanya User interface Atau UX Designer itu Atau UI UX Designer Paling enaknya Nyebutnya ya Bisa dari Bidang mana aja sih mas Oh bisa dibina Saya tau Seorang Apa UI UX Designer yang Cukup terkenal sih Tapi Saya lupa dia Namanya siapa gitu Itu background nya Sama sekali bukan desain Oke Dia malah Kalau gak salah itu Pertanian Wah Wah jauh banget Gimana itu mas Cerita ya Jadi Jadi Berawal dari Biasanya sih Berawal dari Suka Mungkin Browsing-browsing Melihat kok Desainnya lucu-lucu ya Bagus-bagus ya Oke mungkin dia Akses di gadget kali ya Di handphone Ini apa sih Profesi apa sih Yang membuat Desain ini gitu kan Mulai tuh Belajar sedikit-sedikit Membuat aplikasi Apalagi dengan didukung Tools yang gratis ya Tinggal Mencoba Ngedesain Mungkin awal-awal Mencontoh mungkin Terus ditampilin di IG apa Buat Pamet lah gitu kan Istilahnya Sosmet gitu kan Nah dari situ kan Responnya mulai banyak Dia suka Dia suka Dia mulai ngebuat Aplikasi Di Makin kesini Makin mendalam ilmunya Oh iya Kunci dari UI UX itu Sebenernya bukan Di skill design Kenapa saya berani Bilang begini Karena Seorang UI UX Itu dituntut Untuk memiliki Rasa empati Mas Oke Maksudnya empati Di sini Apa Saat membuat Sebuah aplikasi Seringkali kan Kita mendapatkan Requirement Dari user yang Nggak jelas Kita diminta Melakukan Riset Sebenernya user ini Butuhnya apa sih Memahami ya Nah itu deh Mungkin kata Pengganti dari empati Yang cepat itu Untuk memahami Dari risetnya Dia akan mencoba Untuk memahami Oh ternyata Orang ini Butuhnya Misalnya kayak Ojek online Transportasi yang cepat nih Tapi apakah harus Taksi Apakah harus Bis Ternyata yang paling cepat Dipilihnya Adalah ojek online Misalnya Misalnya seperti itu ya Nah dari situ Akan Akan dapat hasil Oh Bapak Sebagai user Butuhnya Transportasi yang cepat Kita sarankan Pakai ojek nih Pak Nah makanya dibuatlah Aplikasi yang mempermudah Pemesanan ojek Itu gitu kan Kalau dulu mungkin Kalau udah Kenal Enak aja Kita tinggal Pak ojek Datang dong Kesini gitu Nah itu kan Cara paling cepat Tapi kan masalahnya Kalau kita gak kenal Kan repot Solusi itu muncul disitu Dengan Dengan Rasa empati Dari Si Desainer itu tadi Dia menawarkan Sebuah solusi Yang didapat dari Dia Melakukan riset nih Oh Sebenernya gak butuh taksi kok Yang penting cepat Gitu kan Jadi seolah-olah Desainer tadi Mencari solusi Yang paling praktis Karena dia memahami Apa kebutuhannya Lebih kayak Mencari celah sih mas Mencari celah Wah Ya iya Celah sih boleh Yang kadang-kadang kan Kita gak mikirin mungkin Iya Oke Menarik sih mas Kayaknya pertanyaan dari saya cukup Mas Erick Mungkin Kira-kira nih ada yang Belum tersampaikan nih Mungkin saya lupa nanya Atau gimana Mungkin untuk pesan-pesan Ke sobat berkawan Ada yang berniat mau belajar Ada yang tertarik Gimana itu mas Ada gak kira-kira Kalau mau belajar Bisa ke saya Nanti hubungi ke nomor Di bawah ini Eh enggak Bacana-bacana Ada free trial Free trial Oh pasti ada Habis podcast Gimana mas Silahkan hubungi ke Gini aja Mungkin Bagi teman-teman yang ingin Mendalami UI UX Atau sekedar ingin Apa ya Ingin tahu Coba-coba mungkin Coba-coba sebagai hobi Atau Yang lainnya Jangan terlalu mikirin Oh saya gak bisa gambar Oh saya gak bisa desain Sebenernya UI UX itu Core-nya Intinya itu Bukan di desain Sebenernya Tapi lebih rasa Kepedulian gimana Kita menemukan Sebuah masalah Dari Dari Orang-orang sekitar kita Oke Kenapa saya dari tadi Menyebutkan Ojek online Karena Itu yang paling gampang ya Pertama itu paling gampang Kedua Itu sudah menjadi Solusi bagi banyak orang Yang tadinya mungkin Berapa tahun lalu Kita gak mikir nih Bakal bisa memesan Ojek lewat HP gitu Sekedar Mainin jempol Sobat berkawan Udah bisa makan enak Udah bisa sampai Ketempat tujuan Nah Tugas utama dari UI UX Adalah mencari tuh Solusi dari Masalah-masalah Yang sebenernya Ada di sekitar kita Mungkin nanti Kedepannya kan Akan muncul nih Dari sobat-sobat berkawan Aplikasi-aplikasi Atau desain Aplikasi yang Sebenernya Gak kita duga gitu Seperti ojek online Itu tadi sih mas Harapan saya Kedepan sih UI UX Lebih berkembang sih Di BRK Wah seru banget nih mas Pembahasan kita Kali ini Thank you banget Udah Banyak Share informasi Pengalamannya Jadi kita Kita tahu nih Kayak sobat BRK Bisa tahu Apa itu Apa sih UI UX Dan Saya pribadi juga Jadi tahu nih Sekarang Baiklah terima kasih Untuk sobat BRK Tauan yang Sudah menonton Sampai jumpa Di next episode Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa Share channel ini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax